Karena bisnis kuliner ini beda ya. Kalau lo mau bisnis misalnya bikin, let's say lah, pendidikan misalnya, les-lesan gitu. Setidaknya lo harus punya ilmunya kan. Misalnya lo mau bikin les yang bisa lolos UMPTN atau lolos SMA, setidaknya lo harus ada ilmunya. Jadi lima hal yang akan kita bahas, itu yang pertama adalah purpose dan mindset. Yang kedua kita akan bahas problem and opportunity. Yang ketiga insight dan idea. Keempat bisnis model. Dan kelima kita akan bahas bisnis goal. Jadi ide itu bisa datang dari mana aja sih? Ide itu bisa datang dari macam-macam teman-teman. Nah ini ada enam hal nih. Cara kita bagaimana bisa mendapatkan idea untuk menjalankan bisnis kuliner kita. Kenapa memilih bisnis model itu penting? Ada delapan hal.